Selamat malam, selamat datang kembali di channel aku, it's your girl Dian Almaya Jadi video hari ini aku mau ngebahas tentang pimples, aka jerawat ikan Tapi sebelum aku mulai video, tolong di subscribe buat yang gak mau ketinggalan tentang beauty, fashion, dan segalanya Dan tulis notifikasi bell di bawah sini biar gak ketinggalan setiap ada video-video baru dari aku So let's further do Why jerawat? Soalnya itu biarpun kecil tapi ganggu banget ya kan Apalagi kalo misalnya kita mau dateng ke acara, biarpun udah kita cover pake foundation, concealer, powder Tapi kalo misalkan udah di swipe up makeup kamu, tetep aja kan itu pimples tetep stand out, tetep bandel, tetep kayak eksis banget di muka kamu Sebenernya it's so many reason kenapa pimples itu bisa muncul Dari mulai hormonal, dari mulai kebersihan, dari mulai makanan yang kamu consume Terus dari allergic, bisa dari makanan, atau bisa dari produk yang emang kulit kamu gak tahan Itu bisa nyebabin pimples gitu Terus dari treatment yang gak sesuai gitu, malah bikin kayak getting worse Terus kayak misalkan kamu lagi pimples, terus di facial yang disengaja dipaksa untuk dikeluarin sebenernya itu gak bagus ya gengs Karena bisa bikin bekas jerawat Nah ini mungkin di kamera aku gak terlalu keliatan ya, cuma aku masih punya kayak bekas-bekas kecil jerawat-jerawat bandel Kamu bisa pake bahan-bahan nature, yang bisa kamu temuin kayak sehari-hari di rumah yang delius gitu ya kan Nah salah satunya, ini dia, lime alias lemon ya kan Nah kenapa mesti pake lime, karena ingredients di lime ini gengs bener-bener kayak jagoan dahsyat Soalnya dia itu bisa kayak killing the bacteria gitu, bisa ngebunuh bakteri-bakteri di jerawat kamu Dan dia juga bisa mencerahkan, bisa menghilangkan kayak bekas-bekas noda di skin kamu yang ngebandel Nah karena itu, jadi kalo misalkan kamu kayak tempelin pimples kalo pake lime Jadi tuh dia bakal kayak mengeringnya cepet gitu, karena bakterinya itu kayak Dihempas sama lime ini ya kan Don't need to worry gengs, bukannya kayak eksperimen asal-asalan Kau ini kayak orang bener-bener kayak ngerekomendasiin lime buat pimples kamu Nah bagi buat yang belum tau, aku bakal ngasih tau ya gimana cara ngebikinnya biar lebih praktis lagi Di-apply ke skin kamu So let's start to make it Jadi langsung aja diambil lemonnya, terus dibelah jadi dua bagian Aku sih biasanya cuma butuh half of lemon, jadi cuma setengah aja And then siapin bowl or glass gitu And langsung aja di-squeeze lemonnya Nah setelah udah di-squeeze kan ada bijinya tuh Kita pisahin ya gengs Nah jadi sekarang cuma tinggal airnya aja So tinggal dimasukin ke botol kontainernya Nah jadi biasanya takarannya itu pas gengs Jadi a half of lemon cukup buat satu botol kontainer kecil ini So tuh kan Nah tinggal ditutup dan siap buat dipake deh Nah kalo kamu mau lebih seger lagi Kamu bisa masukin botol kontainernya ke dalam kulkas Nah udah jadi nih gengs Nah udah aku taro di botol kontainer kayak gini Oh ya kalo kamu mau beli botol kontainer kayak gini Ini banyak banget kok di all drugstore Kayak di watson, century, guardian And kayak di store kayak daiso, miniso Jadi bisa lebih praktis And bisa dibawa kemana-mana Misalkan kayak kamu lagi ngidup di rumah temen Atau kamu lagi travelling ya kan Nah caranya gampang banget nih gengs Jadi kamu tinggal ambil cotton kapas Nah jadi kayak ambil cotton terus Tinggal kamu semprotin deh di cottonnya Secukupnya aja sih Nah jadi tinggal kamu olesin di pimples kamu Atau spot-spot bekas jerawat kamu Tapi jangan terlalu di scratch atau terlalu di teken ya Nah aku juga ini aku kasih di bekas-bekas jerawat Dan di pimples aku yang kecil-kecil gitu Nah anyway kemarin tuh kan aku abis period Abis datang bulan Last month ago Nah aku tuh pas lagi pimples Aku bener-bener rajin pake ini Pake lemon setiap malem Jadi nih misalkan kamu pake lemonnya sekarang Jadi besok pagi pimples kamu udah langsung Kering gengs Dan kalo yang cuma gak parah Yang kecil-kecil gitu Udah langsung go with the wind Nah kalo misalkan kamu males Atau lagi gak ada waktu Buat ngebikin jadi kayak toner kayak gini Kamu bisa iris tipis lemonnya Jadi kayak gini Terus tinggal ditempelin aja Di sisi-sisi yang ada jerawatnya Diemin aja Abis itu kalo udah kering Tinggal kamu buang deh Udah kamu bobo manja Nah aku saja Semakenya di waktu malem ya gengs Sebelum bobo Jadi diemin aja semaleman Pas kamu tidur Besok baru kamu cuci muka kamu Nah Kamu perhatiin deh Gimana perubahannya Nah semoga tips aku bermanfaat ya gengs Buat kamu yang mau ngilangin jerawat Dan bekas-bekas jerawat So segitu aja dulu tips dari aku So if you enjoy my video You can share my video On your all social media And don't forget to give me like So keep slaying Keep glomming Keep glomming See you soon On my next video Bye Slay bay Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax